Intro Harga pasaran Yamaha N-Max masih menjadi informasi yang banyak dicari. Motor bekas memang menjadi pilihan sebagian besar orang untuk moda transportasi. Dengan harga yang tidak terlampau tinggi, ada banyak jenis motor bekas keren yang kondisinya masih bagus. Salah satunya, yaitu Yamaha N-Max 2nd. Yamaha N-Max pertama meluncur di Indonesia sejak tahun 2015. Tentu harga second atau bekasnya setiap serinya akan berbeda, tergantung tahun rilis dan juga kondisi motor bekas tersebut. Yamaha N-Max sejauh ini telah menghadirkan dua tipe, yaitu tipe ABS dan non-ABS. Meski begitu, Yamaha N-Max ABS dan non-ABS diketahui dibekali dengan tipe mesin yang sama. Keduanya menggunakan tipe mesin liquid cool 4 stroke SOHC dengan kapasitas 155 cc. Secara desain, N-Max dilengkapi dengan sejumlah fitur modern, seperti power socket, lampu LED, hingga panel instrumen digital yang terkoneksi Bluetooth dan traction control. Lantas, berapakah harga motor Yamaha N-Max bekas di pasaran untuk saat ini? Hal ini tentu berdasarkan faktor tahan rilis dan juga kondisi barang. Bagi yang memiliki bajet terbatas, N-Max dengan tahun yang lebih tua dapat menjadi pilihan. Misalnya saja, Yamaha N-Max keluaran tahun 2015 atau 2016. Di lapak OLX, N-Max bekas model tahun 2015 hingga 2016 rata-rata memiliki harga berkisar kurang dari 20 juta rupiah. Secara lebih spesifik, pasaran harga N-Max bekas tahun 2015 berada di kisaran 18 jutaan rupiah. Dengan kondisi tertentu, bahkan ada yang menjual N-Max bekas tahun 2015 dengan harga 15 juta rupiah. Sedangkan, untuk keluaran tahun 2016, saat ini harga jual bekas pasarannya di kisaran 19 jutaan rupiah. Beberapa penjual motor bekas N-Max tahun 2016 ada yang dijual dengan harga mulai 17 hingga 19 jutaan rupiah. Kian muda usia motornya, maka semakin mahal harganya. Untuk N-Max bekas tahun 2017, pasarannya mulai 19 jutaan rupiah. Ada pula beberapa yang menjual dengan harga antara 20 hingga 21 jutaan rupiah. Sedangkan, N-Max tahun 2018, kini harganya berkisar 21 hingga 22 jutaan rupiah. Sementara, N-Max tahun 2019, harga pasarannya kini mencapai 23 hingga 24 jutaan rupiah. Ini adalah jenis yang terbanyak yang dijual hampir di semua situs jual beli. Sementara untuk motor keluaran tahun 2020 dan 2021, saat ini harganya masih cukup tinggi. Harga bekasnya masih dibanderol di atas angka 25 jutaan rupiah. Bahkan, ada yang 27 hingga 28 jutaan rupiah. Dan 30 jutaan rupiah untuk tipe yang ABS. Nah, bagaimana? Tertarik untuk meminang N-Max bekas? Terima kasih telah menonton!